Hanya di AINews TV, inspiring and informative. Pemirsa dua orang musisi klasik, violinist Iskandar Wijaya dan pianist Ari Suteja, pada selasa malam tampil dalam konsert Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI K-72 di Gedung Dua Fasenter. Konser bertema Merengkuh Keberagaman Dalam Harmoni Ali Rasa Beta Rasa, ini terlebih dahulu diadakan di Jakarta, Balikpapan dan Ambon, dan dilaksanakan oleh Panitia Nasional Hood RI serta disponsori oleh Kodam 15 Patimura, Kompas Gramedia, Pemerintah Kota Ternate, Diahi FM, dan Amazing, Maluku. Iskandar Wijaya, violins atau pemain violin atau biola. Kelahiran Berlin Jerman adalah seorang musisi klasik yang telah mengelar konser tunggal nyaris di semua kota besar di Eropa. Keterlibatan Iskandar Wijaya dalam konser di Ternate ini bukan tanpa sebab. Pria lajang berusia 31 tahun ini, sesungguhnya masih memiliki darah Ternate yang kental. Dia adalah salah satu anak dari almarhum Ivan Alhadar, dokter planologi lulusan Universitas Berlin, dan seorang pegiat lembaga swadaya masyarakat yang lahir dan besar di Ternate. Bersama Ari Suteja, pianis Indonesia yang memiliki reputasi internasional, Iskandar Wijaya membawakan beberapa gubahan karya klasik dari Johan Sebastian, Bach Friedrich Kreisler, Peter Ilritay, dan Kovskai. Dalam konser yang disaksikan lebih dari 500 pasang mata ini, tampil juga beberapa pianis cilik dari Ternate yang membawakan nomor klasik dari komposer Johan Sebastian, Bach Friedrich Bruckmüller, dan Ishak Berkowitz. Ini adalah salah satu komposisi karya komposer Indonesia yang dibawakan oleh Ari Suteja. Bagi Iskandar, konser ini adalah penampilan perdana di tanah kelahiran orang tuanya. Dan ini telah dicita-citakan sejak lama bersama almarhum ayahnya untuk memperkenalkan musik klasik kepada warga kota Ternate. Idrus Ipa, MNC Media, memberitakan. Hanya di I-News TV, inspiring and informative.